Kami dan Alice, saat ini meski seluruh ruas jalan di depan gedung Kapakai telah kembali dibuka dan juga mobil sudah diperbolehkan kembali melintas, namun ada baiknya bagi pengendara untuk menghindari dulu jalan Raya Kuningan. Karena hingga saat ini, sebagian besar masa yang melakukan aksi unjuk rasa masih belum meninggalkan tempat. Dan juga sebanyak 200 polisi masih bersiaga di depan gedung KPK. Semuanya dimulai tadi pada pukul 2 siang saat sejumlah masa melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut tuntas kasus BLBI dan kemudian masa tersebut bentrok dengan polisi yang berjaga di depan gedung KPK. Masa mulai melempari polisi dengan batu dan juga meledakan bom Molotov sehingga terjadi kerusuhan yang menyebabkan keempat ruas jalan di depan gedung KPK ditutup. Nah hal tersebut dilakukan karena beberapa mobil yang lewat sempat terkena lemparan batu dari para masa yang melakukan aksi unjuk rasa. Nah hingga saat ini, masih dapat terlihat polisi masih bersiaga dan juga mobil yang lewat masih berhati-hati di depan gedung KPK. Dapat dipastikan hingga saat ini tidak ada korban jiwa dan juga tidak ada korban luka parah dalam aksi yang terjadi pada siang tadi, Alice dan Tommy. Pramesti Widya dari gedung KPK Jakarta.